Oke, sesuai judul pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat teks bergerak. Bagaimana dari itu, pantau terus dan simak saja videonya sampai habis. Dan jangan lupa di subscribe. Subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di komentar. Setelah itu, langsung saja, ini dia. Buka aplikasi VN, kemudian tambahkan proyek baru, pilih footage, video, atau foto yang akan kita jadikan teks bergerak. Hapus bagian ini, kemudian kita pancahkan dua resinya. Nah, setelah itu kita tambahkan TX-Kit. Nah, disini saya masukkan tag-nya untuk kita fesel. Kemudian sesuaikan ukurannya. Nah, kita atur posisinya sampai dengan presisi. Ini terserah mau sisinya mau di atur di bawah, tengah, maupun atas. Kemudian tambahkan keyframe yang ada disini, pada awal video. Kemudian atur posisi teksnya, sesuai selera. Ini terserah mau di atur di atas, tengah, maupun di bawah. Namun kali ini saya akan menawarnya ada di bawah. Kemudian klik kita bahkan keyframe disini, di akhir video. Kita atur posisinya lagi, seperti ini. Nah, ini teksnya akan seperti ini. Nah, karena ini terlalu pendek ke disini, maka kita publikat pokoknya. Nah, kita tambahkan lagi tag-nya yang ada disini. Langkah-langkahnya sama seperti yang ada di pertama tadi. Masukkan tag-nya. Tembus sebentar. Nah, kita tempelkan saja. Kemudian jenang oke. Nah, atur posisinya. Tambahkan keyframe pada awal max. Kemudian tarik sampai dengan akhir footage foto. Kemudian tarik ke kiri. Nah, nanti kita tambahkan keyframe yang ada disini. Nah, nanti videonya akan menjadi seperti ini. Nah, teksnya akan bergerak. Kemudian tarik ke kiri, seperti ini. Sesuai dengan keyframe yang kita kunci pada teksnya tadi. Nah, jika sudah selesai, langsung saja kita export filenya. Ke galeri. Disini kita atur fps dan bitrate-nya. Kita pilih yang terpikir saja. Kemudian kita tunggu sampai dengan force-nya selesai. Oke semuanya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Saya pamit, berdua diri. Salam.